Kulau panjang itu, dalam konteks sulung itu, di dalam ucapan dan perbuatan itu sama dengan untuk mencapai saling hati dumaten Allah. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai jatuh cinta dumaten kulau panjang, menulis Allah subhanahu wa ta'ala, man ta'anlamal qur'ana wa'allamahu, man ta'anlamah, man sabaminu, wang ta'anlamah, kan belajar wa'allamahu, dan berusaha mengamalkan lewat akhlakun kalimah, toto koromo. Mereka panjang dengan meningkat tata keramai di waktu Allah bulu ilmi. Yang istiqomah mendahulukan segala galanya, tolah bulu ilmi, baru ibadah kepada Allah. Dan menikah Allah subhanahu wa ta'ala, aku mencapai, panjang dengan mencapai sulung pampangannya masyurut itu sulung. Ini saya. Nek wis, panjang solo berusaha maksimal, tolah bulu ilmi, kan di istiqomah, dari bajunya istiqomah. Apa pernah kita memakai kopya rukum mukena baju kita yang kita bawanya istiqomah, tolah bulu ilmi? Niat tolah niat istiqomah ngadepakan sirini an'i kulab dateng Allah. Niat nyendek no sirini an'i kulab dateng Allah. Dalam sulung, sulung itu ucapan, baju yang kita pakai, itu kita sempurnakan. Lihat apa? Niat ngadepakan sirini an'i kulab dateng Allah. Niat ngadepakan sirini an'i kulab dateng Allah. Niat ngadepakan nyendek no sirini an'i kulab dateng Allah. Niat istiqomah terhadap Allah. Niat mahrat no'i kulab dateng Allah. Baru disitulah yang namanya salib dumateng Allah. Dari sulung menjadi salib. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala jatuh cinta. Tuhan jatuh cinta pada hati kita. Kenapa? Ya karena itu segala sesuatu yang kita gerakkan. Man ta'ala man kur'ana wa'ala mahu. Man sahabatnya wa ta'ala mahu akan belajar tolak bul'ilmi. Wa'ala mahu berusaha membangun dirinya. Membangun karakter. Dirinya membangun karakter keluarganya. Membangun karakter orang lain. Untuk menggembalikan semua sedroyok kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru itu yang namanya salib kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga-ingga hormatkan. Dihormati manjana. Dipomulia agen kari Allah. Duh nyari akhirat. Bukan sekedar dunianya. Dunia itu sebagai wasilah untuk akhirat. Lagi. Dicintai sa'estu. Kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jatuh cinta kepada hambanya. Tinggalkan dunia pada waktu sholat. Apa sudah bisa kita tinggalkan dunia? Kalo ta'ala pakai baju gus. Ta'ala pakai mukenang. Ta'ala pakai kopya. Maksudnya itu tinggalkan dunia pada waktu sholat. Pujuk salib. Menghadirkan dunia pada waktu sholat panjengat terhadap Allah. Nami ni kami lamon. Ini Allah jatuh cinta. Kalo Allah jatuh cinta. Supat waktu kita dihampiri market Israel. Buat market Israel itu takhli. Ya Allah. Kalo kuli sa'ami rawu tutul ilmi. Min riyal tutul jana. Ditelap ya Allah. Ditari. Pajang ditambah. Mampu murid. Mampu ishidh sa'iki. Dan punya. La'ini Allah jatuh cinta. Terhadap mulaman jemengen. Masya Allah. Niki sunuk. Ditingkat sunuk nika. Pajangkan kedapir. Kedah tau. Kuwam pelsanget. Ati niki. Balik na' Allah. Fafirlu ilallah. Fafirlu ilallah. Balik eh ati jumatik Allah. Niku sing da'id. Nau pulau panjen kan. Dikai kehulmatan. Dikai kemuliaan kali Allah. Dipenparingi. Segala sesuatu yang terjadi. Di dalam benak kulapannya. Terjadi. Minghai surayaktasi. Kemudahan urusan ibadah. Dimudahkan urusan rizki. Tetap kita tidak meninggalkan ikhtir. Sehingga di'nahan kekati. Kembali kepada Allah. Disitu tadi. Allah jatuh cinta. Terhadap kulapannya. Niki tinggalkan. Dunia pada waktu sholat. Tinggalkan duniawi. Pada waktu yang zikir. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sholat. Sholat. Inna sholati li ziti. Inna sholati li ziti. Niatkan. Setiap gerakan seluruh anggota tubuh kulau. Pendengaran. Peningalan. Yang saya rasakan. Niat zikir datang panjenengan. Kita tambah. Kaliannya doa datang panjenengan. Ya Allah. Niat doa. Ad doa'u bidua' minallah. Sholat ni. Kau minung kau dumau. Lah dumau. Di dalam sholat. Minung kau mukhunu idadah. Otak. Kekuatan di dalam hati ini. Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih cepat. Proses pendekatan. Mana kulau panjenengan. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan totalitas. Baru Allah Tuhan. Mencinti. Jatuh cinta. Kepada kita. Di dalam sholat. Tidak boleh kita. Ngadotakan urusan riski. Boleh berdoa. Panyangkan sahab. Akidah kula. Bersih. Ilmu kula. Ibadah kula. Riski. Di sisi kandien. Ini urusan duniawi. Tidak boleh di dalam sholat. Masukkan ilamun. Kalau kita menghadirkan duniawi. Waktan sholat. Allah tidak pernah. Datang mana kulau panjen. Allah tidak akan berkita panggil. Kita kondisikan. Untuk menghadirkan Allah. Sulit. Karena ada urusan duniawi. Termana kulau panjen. Pada waktu sholat. Akidah ilmu ibadah. Jangan sakit riski. Riski dikonek. Mantun. Mantun sholat. Mampun. Gak betul gitu. Akidah ilmu ibadah. Gak betul gitu. Ilmu ingkang barakat usik. Kesehatan terutama kesehatan hati husi. Jauhkan dari penyakit hati. Baratul sujud terakhir. Di antara sujud terakhir. Di antara sujud terakhir. Tahiyah terakhir. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyenyum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita niatkan istiqomah terhadap Allah. Nata'alakum tasyulun. Bi awal wa akhir kesan pula. Baru utama ibu pula. Orang tua kita yang masih kesan. Isti dan anak-anak pula. Suami dan anak-anak pula. Suami, isti dan tetangga-tetangga pula. Muka-muka. Ati rusul Jumatah Allah subhanahu wa ta'ala. Baru. Dekil manjana dengan. Dengan doa. Menjadi ketuatan. Ati gambil ilim dengan Allah. Didukung dengan. Setiap memanggil kopya. Baju. Salung. Mukena. Fasilitas yang kita bawah. Niat. Nggak debakkan syiri atidumateng Allah. Nindekno syirini atidumateng Allah. Nuna pun lupa. Di dalam sholat. Di dalam sholat ini harus hemu. Betul. Ini. Ini. Ilim dengan Allah. Sepindah mawar. Dunia seisinya. Niki. Betul sakit. Membeli orang itu. Sangking no'ol. Sangking muliani. Wangiku. Ibadah dengan Allah. Makanya. Betul. Salat wajib. Sakit sempurna. Disempurna. Naukail sholat sunnah. Baru terjadi sempurna. Salat wajib dan sholat sunnah. Dipun sempurna. Lebih sempurna dihadapan Allah. Kalau kita tidak meninggalkan zikir. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap. Mantun sholat. Nah ini. Nanti. Panjenang merasakan nikmatnya ibadah. Di dalam ibadah. Merasakan nikmatnya sholat. Di dalam sholat. Merasakan nikmatnya zikir. Di dalamnya zikir. Kepada Allah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini diberikan kepada Allah. Setelah Kulau Panjenengat. Berusaha mengantisipasi. Urusan duniawi. Boten sakit masuk. Ingal sholat Kulau Panjenengat. Termasuk orang tua kita. Kali keluarga Kulau Panjenengat. Orang tua asing mati kesan. Keluarga asing tak asing kesan. Tetangga. Dan orang-orang yang sedikit tidak senang kepada kita. Kita. Kita bawa dia. Kita hadapkan hatinya. Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kabarkan keluarga. Tetangga Kulau Panjenengat. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa keluarga dan tetangga. Syaudara-syaudara kalau Kulau Panjenengat. Betul-betul. Hatinya tidak ada dunia. Pada waktu sholat. Hatinya tidak ada dunia. Pada waktu zikir kepada Allah. Hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Ini tingkat peningkatan untuk memahami kehidupan Kulau Panjenengat. Dengan bahwa Kulau Panjenipun paling kesempatan. Kali Allah berusaha betul mengambil kesempatan. Jempatan panjen maun kesan ini. Simpel maun. Laku lagi jempat langsung. Ngertanya. Tadi paling sempurna gak bersih. Anggota Udu Kulau kali jina Bapak Kulau. Ini pun. Istiqomah berusaha maksimal terhadap Allah. Padahal waktu tipun. Jempatan. Itu berarti saya banyak. Kekurangnya dirambut ini. Langsung. Laku lah. Jem. Muduk. Kontak. Pak Tos milik wau. Tahalul. Mencukur rambut. Makanya rambut kula ini. Buna ini doa. Nek sama doa nopo nopo. Pala istudan. Gak lagi. Kenapa? Gini wau. Kita bangun ke Hanifat. Hati-hati. Hati-hati. Kerasa niwata. Mimunul badan. Anggota. Jina Bari. Di sempurna nolibat sariah yang panjang lampai. Sehingga. Kesucian ini. Sebagai wasilah. Sebagai sanat. Sebagai mutawater. Untuk kembali kepada Allah. Lebih mudah. Dan. Kobiltu. Dipuntami. Kali Allah. Subhanahu. Wata'ala. Nyureni rambut. Nyak lurus. Akan hati. Duh. Bata Allah. Ngurus. Akan hati. Keluarga. Tetangga. Sedoyati yang singkat. Pernah ketemu pulau bustih. Mugam kok lurus. Akini. Padahal bussola. Boten. Sinten. 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 Maujud. Walten. Akini. Kejobo. Luyoli. Sinten. Nganteng. 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 Mugam kok. Dispul. Kada Allah. Ini konteks ibadah. Bentar. Nganteng. Nganteng. Yang paling banggakan apa. Baju yang kita beli. Rumah yang sudah mewah kita bangun. Punya mobil. Punya sumpu. Kuara. Itu apa yang kita banggakan. Nanti kita bawa ke kuburan kita. Boten cekap. Boten kereso. Tengok. Derek. Derek. Kulau. Kan jemingan. Sampai. Dilan. Donyok. Gawa mobil. Sampai. Cukup. Boten. Boten. Masuk. Maka. Ini. Sikar. Jangan. Ini. Tak. Gawa. Yang kuburan. Nggak. Boten. Kereso. Keluarga. Betul. Koc. A. Bote. Ya. Tidak. Mau. Tiang. Dihargai. Kalau. Ada. Sudah. Allah. Bikin jatuh. Cinta. Kepada hambanya. Karena. Halia. Min amalia. Banyakan. Allah. Tidak melihat. Kekurangan yang kita. Yang diriak kita. Kekurangan yang kemarin. Bahkan. Kekurangan yang akan datang. Kekurangan sekarang. Allah. Tidak pernah melihat. Allah. Melihat. Tuan. Buh. Ini. Banyakan. Istiqorna. Disitulah. Dengan proses waktu. Sehingga. Tekno. Banyakan. Betul. Betul. Mengalami. Kebarokan. Di dalam kehidupan. Kulau. Panjengat. Kita. Membangun. Mengeksploitasi. Membangun. Mengeksploitasi. Mengeksplorasi. Di dalam kehidupan. Mengeksplorasi. Ini. Menurut saya. Itu. Kejelekan. Mengeksploitasi. Itu. Membangun. Kebagusan. Di dalam. Kulau. Panjengat. Mengeksplorasi. Itu. Kejelekan. Tadi. Kulau. Panjengat. Ini. Ini. Saudara. Yang mengolak. Malik. Ini. Jamaah. Agusti. Allah. Sudah. Berkehendak. Allah. Menghendaki. Panjengat. Ditotoh. Panjengat. Dengan proses waktu. Sehingga. Kehidupan. Nih. Kau. Saket. Dipon. Rau. Saket. Kondisi. Apapun. Ujian. Apapun. Saket. Dipon. Rasu. Saket. Di dalam. Ujian. Dipon. Paling. Nih. Mat. Karena. Diperhatikan. Kali Allah. Onokong. Di ujikan. Tiga. Ini. Onokong. Di ujikan. Tiga. Ini. Mat. Bahkan. Berfikir. Sampai. Cangka panjang. Sahaya. Harus. Lebih. Baik. Dan. Lebih. Barukat. Dari. Yang berjadi. Kemarin. Kemarin. Jatuh cintanya Allah terhadap hambanya. Kita mengeksploitasi di dalam diri kita. Membangun karakter. Membangun kebatusan. Membangun. Kesederhanaan di dalam ibadah. Membangun. Membangun. Kita mengeti. Sampai membangun mobil. Kita mengeti. Dilihat. Di bawah pulau panjang. Betul panjang. Dimanapun kita komunikasi. Disitu kita menjaga. Menjaga betul hati kita. Tidak sampai terjadi suma. Terhadap hakul adab. Itu. Baru. Panjenengan mengeksploitasi. Membangun. Rasa yakin. Boten. Mengeksplorasi. Mengeksplorasi. Itu. Merusak. Bapak. Sama nada. Merusak awak diri panjang. Dari. Bukan sampai dereng. Bukan sampai terjadi lama. Nah. Ini yang saya ingin. Kulau panjang. Tingkat komunikasi mau. Ini. Sakit. Dibur perusahaan. Bahwa orang-orang ini. Punya akhlak. Punya ketinggian. Derajat. Di mata Allah. Ditanggung. Bapak. Nyabut. Kayak nombor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulau. Ini pokoknya sakit. Kanggi. Tuh. Pas. Ini goreng. Kali kopi. Mencengkal. Kali. Mondeu. Aken. Baru. Ya Allah. Ini terdengar. Artinya. Orang-orang yang betul-betul Sewing Luh bulan ini bayar Kalau kalian harus Tapi min Min setengah ratus Sangat berusaha Perhitung kali 10 juta Ini adalah yang namanya Salih Betul Nah ini Ratusan bahkan ribuan Orang menunjuk yang bagus Ini orang Ini kasirul hukmainah Banyak kebagusannya Yang tidak bisa dia tinggal Karena orang yang memang luar biasa Di mati Allah subhanahu wa ta'ala Bangun keluarganya Kalian keluarganya Tunjukkan masyarakat Teman-teman Sejauh apa pun menunjuk kita Berarti itu Allah Hakikatnya Allah Menunjuk Bi khutin hasan Dijajah Orang api Mengguni Allah subhanahu wa ta'ala Syariah dan hakikat Syariahnya Hakkul adab Hakikatnya Allah Kedua-duanya inilah Menjadikan Kemuliaan Sempurna Ini makam kedudukan Akhirat kulopan yang menunjuk Sehingga Kulopannya Dipun patah Yang lebih baik Dan lebih barokat Samping Allah Apapun yang kita kerjakan Barokat Di dunia Kali Allah Allah Maksudnya Buat Ini apa Bata Buat kesan Itu adalah Akhlak Mulkarima Maksudnya Akhlak Mulkarima Ini Bata 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 Di Wang Bungi Wang Bungi Cazari Wang Surabaya Bila Ini Enak Nyebut 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 Alhamdulillah Bidang Nyebut Sopah Kulang Isak Wan Isak Bidang Bidang Barokah Kali Allah Kulang Dua Perjakan Ejong Bodong Wah Kulang Kili Itulah Orang Orang Yang Masyabut Dan Menuju Salih Kobidun Berang Menuju Zaid Dimudahkan Hati Ini Karena Allah Membuka Jalan Lebih Lebar Lebih Mudah Dan Lebih Luas Dan Lebih Barokah Ejong Cengantuk Nantuk Nementer Nanteng 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 Alhamdulillah Nanteng 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 ada sih kalau kalian Pancenengang gesang hidupnya Allah ini waktu beberapa kitab karena Imam Hanbali imam Hanabi ini memang kitab-kitab besar termasuk tanggir guluk kalian bapak Hai memang proses kehidupan ini luar biasa Masya Allah di dalam umur gua Pancenengang sebelum 440 mata maaf gua Pancenengang belum merasakan asam asam penyakit-penyakitan bahas penyakit masalahnya masalahnya apa dah hal ini kaki kesehatan nih yang spakulatasi kesan istri dan anak-anakku termasuk jamaah selesai keluarganya ini ku mengguluk kondisi ada hara kali ngunduk kalau ngunduk di dalam kondisi membangun rasa yakin terhadap Allah Niko memang keda akas akas sholat bumi waktu itu betul-betul kita luangkan kita bangun kita masukkan rasa cinta hati kepada ilmu jadi betul-betul memang kita sendirikan memang kita berusaha kita meng-exploitasi kita bangun saat itu ya kita yakin kita yang butuh kita yang dikasih kesempatan kering Allah ini baru terjadi rasa muhasabat baru terjadi rasa muhasabat kesibukan duniawi kesibukan duniawi kita maju kan kita unturkan kita berusaha membatasi kita batasi hati kita hanya untuk Allah pada waktu minggu ini kali selesai baru disitu Tuhan jatuh cinta pada kita kamu pulau panggir campur-campur maon ini kalau kita memperhatikan Allah liat warna bul-ilmi kita kondisikan betul hari itu untuk Allah baru Tuhan dan jatuh cinta pada Kulau Panjir dengan kalau tidak sulit menghadirkan Allah dan mana Kulau Panjir dengan hadirnya siri kulauan terhadap Allah tidak akan pernah diterima dan kita menghadirkan Allah hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Allah pada waktu berkeluarga kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya liwat keluarga Kulau Panjir dengan suudi tanah juga mah enteng yang biasa ya ini ku ngotong itu muncul apa-apa yang mencelap-mencelap ngotong itu ini ku menjogok korna disitu wadah bodoh nungat no bodoh jahat turun Allah kerasa nyewam ini ditetapkan kali Allah termasuk minjung na'ul an'ul jan'an padahal sudah ditetapkan tapi dia minta kepada Allah subhani orang itu makhluk orang itu makhluk orang ini makhluk kedudukannya hari minggu bertambah minggu dan bulan bertiru tambah makhluk kedudukannya lebih tinggi urusan ajarnya wadah alam kubur sehingga orang ini dikai kesempatan banyak alfa ulum limnas dungat no ngang khatul adam wonten muka bumi miki terjadi mutasil samunas doyo saking Allah kehendak Allah dikai kesempatan saking Allah lu eco samin jangin dungan omi wah ini tidak akan pernah sunga makhluk panjang berbuat apapun bebas hati karena dibebaskan dari penyakit hati terutama sum'an syirik musrik iya itu makhluk sekecoh roto-roto pakai hati yang bebas ibadahnya ma'apun makhluk ibadah gelih gijaman tadi ini panjang kalau sudah mengambil sikap kita ambil dimana kita mampu kemampuan kita dimana kita mampu dimana istiqomah lakukan yang itu kursi masjid kursi masjid laku panjang ini yang kita harapkan keilmuan-keilmuan sikaya yang terdiki kursi harus kita berikan kepada panjang dengan berusaha mengambil sikap terhadap Allah sehingga kehidupan kursi masjid berusaha mengambil sikap terhadap neseteng riku panjang dengan nyehati contoh nyehati 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 dibatasi dengan penyakit hati itulah hati yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini isinya dunia ini sebagai wasilah dunia isinya ini sebagai wasilah sehingga hati gambil ngadep cuman hati gambil hati gambil hati gambil hati tidak pernah membenarkan orang lain dengan doa kita tidak pernah membenarkan orang yang memaksyat karena pandangan hati kita orang-orang teman yang memaksyat benar mengenai Allah dibenarkan oleh Allah kenapa? yang selalu mendampingi orang-orang yang bermaksyat sehingga orang ini ada pandangan dikai kesempatan lebih baik dan lebih barokan di dalam keluarganya karena menghabarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala EDG dikatakan didengah tempat каб hindi ini yang dulu ini kewali lah uang bener ini ada di balik malik nah ini pun sakti panjang umurnya kebal-kebal ini kebal-kebal ini pun sakti kebal-kebal ini umurnya di mazian umurnya setah panjang umurnya pra-pro pra-pro Masya Allah ada budaya-budaya yang kita adopsi boleh ada yang tidak boleh diadopsi semua diadopsi ya kita ambil maksudnya diadopsi makanya walaupun banyak berancar di bawah barungan tidak kalah dengan gedung berbikas kuliah sama ini gak tunggu insyaallah taruhkan adik nyun sebu Allah kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya kenapa hambanya ini gini wau paling utama ngaji ini karena kalau Rasulullah yang mulia melampang-melampang kali sohabat sohabat Rasulullah yang mulia ini jatuh ada majlis zekir ada majlis taklim kolak berilmi ada majlis zekir disana ada majlis ilmi yang didahulukan Rasulullah binarak kepada nginiku majlis ilmi tidak meninggalkan majlis zekir bukan majlis zekir dulu tapi majlis ilmi kolak berilmi dulu baru majlis zekir tiang ibadah tanpa ilmu adalah suatu kebohongan katolos tiang sholat tanpa ilmu kebohongan likir tanpa ilmu juga kebohongan tingkat komunikasi terhadap orang lain tanpa ilmu juga kebohongan yang lebih bohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak kebohongan yang dilakukan jadi katolos maturikus kebohongan nabi makanya kalau pulau panjang ingin dicintai dari Rasulullah dicintai dari Allah Allah Tuhan jatuh cinta pada kita mungkin sampai lepoh no grup Tuhan jatuh cinta pada roh tutup kita walaupun kondisi apapun dikasih nikmat dikasih ujian tidak pernah susah kenapa yakin bahwa kulau panjang tidak akan pernah ditinggal dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita punya kemahaman kita punya idada kita punya istiqamah kita punya tata cara untuk mencintai Allah mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai kulau panjang panjang manjang mencintai puni-puni ingat Gusti kulau kibadir binarat tolatul ilmi silatul mencintai yang yang selalu cinta kepada Rasulullah saya mencintai membodat bereng namen 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 saya ini namen kalau bereng bereng bersalah kalau itu kudih putih ngat Gusti kalau ingat tolatul ilmi jilatul minyata berlukan ketemu sin dan mahu ketemu orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah apapun bentuknya apapun kekurangannya apapun nadirnya orang ini apapun kelebihannya orang ini orang yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada kulau jadikan orang ini ketemu kulau berarti kewasilah kulau lebih cinta daripada kemarau Rasulullah sehingga kopil itu dimontrani cinta saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta laut tutul ilmi dimontrani jamin Allah itu lah keilungan 60 muntrati he Demi sedikit Karena samir panjenengan Memahami betul Dan dengan ilmu Kulau muncul Rasa muhasabat terhadap Rasulullah Cinta betul kepada keluarganya Karena kita melihat sosok Rasulullah Cinta betul kita kepada keluarga Kulau panjenengan Karena kita berusaha Betul tidak melihat Terkurangan keluarga Kulau panjenengan Inilah sosok Rasulullah Yang murid Panjenengan Investasi rasa Yakin kita berhadap Allah Komunikasi kepada hakku Sehingga kehidupan Kulau panjenengan Betul-betul hadirnya Allah Tuhan cinta Kepada Raudutul ilmi Saat keluarga ini Mugi-mugi panjenengan Ad-du'a Ubi-du'a Dungani guru Tidak meninggalkan orang tua Kulau panjenengan Fakir insya Allah Panya lebih berogak Kecintaan panjen terhadap Sehingga Allah Mencintai Kulau panjenengan Ihdina suratul mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh